Intro Saudari saudara teman-teman orang muda yang terkasih Selamat bertemu lagi dengan saya, Romo Sipri Dalam Renungan Singkat Minggu Biasa ke-32 Sumber inspirasi renungan ini adalah Injil Markus 12 ayat 38-44 Mari kita dengarkan bersama Pada suatu hari, dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat Dan tempat terhormat dalam perjamuan Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang Dengan doa yang panjang-panjang Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda miskin Ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Penginjil Markus menampilkan kisah persembahan seorang janda miskin Bersamaan dengan sikap hidup orang Farisi Orang Farisi adalah pemuka agama Yahudi Orang-orang terpandang dan sangat dihormati atau dihargai di kalangan bangsa Yahudi Namun mereka memeras orang-orang miskin termasuk para janda Berbeda dengan janda miskin Ia tidak dihargai Tetapi hidup sebagai orang benar dan murah hati Kedua toko ini diangkat oleh Markus Yakni orang Farisi dan janda miskin Untuk mengundang setiap orang memilih figur teladannya Siapa yang kita pilih menjadi contoh dalam praktek iman kita dalam hidup sehari-hari Apakah orang Farisi yang dipandang terhormat dan mendapat banyak privilege dalam hidup harian Namun hidup atau praktek hidup mereka tidak benar dan penuh pemerasan Ataukah kita memilih janda miskin yang tidak terpandang di tengah masyarakat Namun hidup secara benar Penuh kemurahan hati Hemat saya Janda miskin inilah yang hendak menjadi teladan bagi kita Merenungkan hal ini Mengingatkan saya akan slogan yang seringkali terucap Tak perlu menjadi orang penting Yang terpenting adalah menjadi orang baik Dengan ini Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini Mengundang kita semua Untuk menjadi orang yang layak dihormati Pantas diteladani dalam keseharian Dengan cara melakukan perbuatan baik Murah hati Dan rela memberi pertolongan Memberi bantuan dengan tulus kepada sesama Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton!